Intro Halo pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Radam Mardes dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga inilah Bincang Sehati. Yang merasa public speaking adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang dihadapan orang-orang lain atau publik seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah speech atau pidato untuk memengaruhi orang lain atau untuk sekadar hiburan seperti itu. Nah public speaking diterapkan pada anak-anak ini juga penting karena satu bisa melatih kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan umum plus juga bisa nambah kosak atau anak semakin luas seperti itu. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu manfaat public speaking untuk anak. Nah kalau ngomong-ngomong tentang anak kita akan bahas terlebih dahulu nih beberapa mitos dan fakta seputar tumbuh kembang anak. Kita lihat yang pertama ya. Oke mitos atau fakta yang pertama adalah baby walkers bantu belajar jalan. Banyak kemudian orang tua berpikir bahwasannya ketika masih bayi terus kemudian beranjak setahun dua tahun itu mulai belajar berjalan harus dikasih baby walkers. Apakah harus menggunakan itu terus alat itu terus atau sebenarnya gak apa-apa gak menggunakan alat itu bisa juga kok tetap berjalan. Buktinya dulu mungkin kakek nenek kita zaman baby boomers gitu ya itu gak ada baby walkers juga tetap bisa jalan. Nah apakah ini mitos belakang atau fakta nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Anak diam berarti baik-baik saja. Nah ini banyak orang tua yang kemudian apalagi pas lagi traveling gitu ya lagi jalan-jalan keluar rumah gitu. Mereka paling seneng banget kalau anak-anaknya ini rewel gitu. Gak nangis gak banyak omong seperti itu tapi apakah memang selalu anak-anak yang tidak rewel yang diem aja itu selalu baik-baik saja atau ada sesuatu nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut ke mitos atau fakta yang ketiga. Nah ini yang sering kita jumpai gitu ya ada yang bilang anak terlambat bicara adalah normal. Nah biasanya nih ada yang bilang seperti ini terlambat bicara tapi lebih cepat jalan atau terlambat jalan tapi lebih cepat ngomong seperti itu. Nah apakah ini menjadi fenomena yang wajar dan normal terjadi pada anak-anak atau sebenarnya harus ada sesuatu yang diantisipasi nanti kita akan bahas ya. Oke kita lanjut ke mitos fakta yang keempat nih pemirsa. Nah ini juga yang sering apa ya kemudian menjadi wacana diantara ibu-ibu yang baru melahirkan seperti itu. Biasanya mereka bilang gini bayi demam artinya akan tambah pintar. Nah biasanya mereka ketika bayi atau anaknya ini demam mereka berbicara bahwasanya mereka anak-anaknya ini akan tumbuh dewasa atau tumbuh gigi seperti itu. Jadi intinya gak ada masalah tapi kalau demamnya sudah tinggi sekali itu akan menjadi masalah ya nanti kita akan bahas. Oke kita ke mitos fakta yang terakhir nih pemirsa. Yang juga menjadi apa ya worry-nya ibu-ibu yang lagi empasi adalah kemudian makanan ibu pengaruhi rasa asih. Nah apakah kemudian apa yang dikonsumsi oleh ibu-ibu menyusui ini ada dampaknya pada asih nanti kita akan bahas beserta 4 fakta atau mitos lainnya tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik dan masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini manfaat public speaking untuk anak. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa mitos dan fakta seputar tumbuh kembang anak. Dan untuk mengklarifikasinya kita akan menghubungi lewat sambungan Zoom dengan Dr. Irene SPA spesialis anak dari Rumah Sakit Geraha Kedoya Jakarta. Halo selamat pagi Dr. Irene apa kabar? Hai selamat pagi Mas Raden. Oke dok hari ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar tumbuh kembang anak. Kita lihat yang pertama ya dok ya. Oke apakah benar alat bantu berjalan atau baby walkers ini membantu anak belajar berjalan? Seperti kita tahu mungkin saya juga ngerti ya. Oke saya juga ngerti nih maksudnya apakah dulu zaman kakek nenek kita baby boomers dan sebelum-sebelumnya seperti itu memang sudah ada baby walkers untuk membantu anak-anak atau bayi-bayi ini berjalan? Atau sebenarnya baru di beberapa dekade belakangan ini aja ada baby walkers yang akhirnya beranggapan bahwa setiap orang tua kalau mau berjalan ya anak-anak harus pakai baby walkers. Seperti apa dok? Oke jadi kalau baby walkers sendiri saya pikir keberadaan baby walkers ini udah lama ya. Jadi bukan baru akhir-akhir ini aja. Tapi kemudian karena banyaknya orang tua yang menggunakan baby walkers sebagai salah satu alat yang dipikir atau disangka bisa membantu anak untuk belajar berjalan. Yang ternyata pada kenyataannya lebih banyak berkorelasi dengan tingkat kecelakaan atau injuri yang cukup tinggi ya pada anak ya. Ini data kita bisa lihat bahwa angka kejadian kecelakaan pada anak-anak yang menggunakan baby walker. Biasanya rata-rata bayi itu mulai ditempatkan di baby walker sekitar usia 6, 7, 8 bulan ya. Itu yang sudah mulai sering ditempatkan di baby walker. Di Amerika sendiri kita lihat angka kejadian injuri atau kecelakaan itu semakin kesini semakin tinggi ya. Jadi sebenarnya penggunaan baby walker ini tidak seperti yang disangka bisa membantu anak untuk belajar berjalan. Tetapi ada implikasi-implikasi terkait dengan perkembangan anak dengan penggunaan baby walker itu malah akan membuat postur tubuh anak menjadi tidak normal ya. Dalam hal ini contohnya yang paling banyak kita lihat adalah cara anak berjalan. Anak yang sebelumnya ditempatkan di baby walker untuk bergerak kemana-mana gitu ya ditempatkan di baby walker itu dia berjalan agak jinjit. Itu satu postur atau gate cara berjalan anak yang bisa terjadi pada penggunaan baby walker jalannya agak jinjit. Ya kemudian bisa kemudian kakinya itu yang sisi luar justru yang dijadikan untuk tumbuhan berjalan ya. Kemudian yang paling sering juga kejadian anak menggunakan baby walker itu postur tubuhnya lebih cenderung dia untuk bending forward. Jadi agak ke depan dengan kepala yang agak menunduk ya. Jadi ini sebenarnya bukan postur yang baik pada seorang anak ya. Dan kadang-kadang penggunaan baby walker ini sebenarnya malah akan membuat beberapa milestone perkembangan motorik kasar bisa terganggu ya. Karena tadi seperti yang saya bilang kira-kira pemakaian baby walker ini sekitar usia 6-7-8 bulan. Dimana pada saat-saat ini seharusnya seorang anak belajar merangkak. Tapi karena ditempatkan di baby walker kemungkinan fase ini akan skip gitu ya atau akan terlewatkan. Karena anak tidak punya pengalaman lebih banyak untuk bereksplor di lantai. Mungkin itu. Oke berarti seperti itu ya. Jadi anggapannya salah nih mitosnya. Jadi dari Asosiasi Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri juga American Association of Pediatricians itu tidak menganjurkan. Sama sekali tidak merekomendasikan. Oke tidak merekomendasikan baby walker. Tidak merekomendasikan baby walker seperti itu ya dok ya. Oke kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya nih dok. Apakah benar anak diam berarti baik-baik saja? Anak diam baik-baik saja silence is golden gitu ya. Maksudnya dalam hal ini maksudnya anak anteng gitu ya mas Adil. Iya tidak rewel gitu apalagi kalau pas lagi diajak jalan keluar gitu. Oke. Jadi kita mesti lihat karena karakter internal seorang anak itu atau pembawaan seorang anak itu tentunya sangat ditentukan oleh internal karakter. dan bagaimana anak ini kemudian juga berhubungan dengan lingkungan sekitar ya atau komunitas yang paling kecil terutama keluarga. Jadi kita lihat saja kalau seandainya anak yang punya karakter anteng ini atau karakter yang cenderung tenang, cenderung anteng. Yang penting kita lihat bahwa pada usia, pada tiap tahapan usia tugas perkembangan yang harus dicapai oleh anak ini dari berbagai aspek perkembangannya itu sesuai mas Adil. Jadi kita lihat anak yang anteng ya enggak apa-apa dia anteng selama dia punya tugas perkembangan pada saat usia dia saat ini. Dari motorik kasar, dari motorik halus, dari perkembangan bicaranya, dari interaksinya, semuanya sesuai dengan usianya dia saat ini. Oke. Jadi enggak apa. Tapi kalau seandainya kita implikasikan biasanya level aktivitas anak ini sehari-harinya dia anak yang cukup aktif, kemudian tiba-tiba satu momen tertentu dia diem, atau dia lebih tenang, atau dia lebih anteng, ya kita mesti berpikir ada apa gitu. Karena anak ini biasanya level aktivitasnya lebih tinggi gitu ya, lebih aktif. Oke, berarti memang harus dilihat keseharian si anak seperti apa ya. Kalau aktif tiba-tiba diem berarti ada something gitu ya. Oke, kita lanjut ke mitos waktu selanjutnya nih dok. Apakah benar anak terlambat bicara enggak apa-apa gitu? Nah itu juga bisa bicara sendiri kok gitu. Jangan kelamaan nunggu-nya. Berarti range maksimalnya mentok di usia berapa itu dok? Ya, jadi ya tentunya setiap orang tua harus tahu ya milestone perkembangan, milestone masing-masing aspek perkembangan seorang anak. Nah, untuk poin saat ini kita bicara tentang perkembangan bahasa. Kapan sih seorang anak dikatakan terlambat nih dalam perkembangan bahasa? Atau kita mulai curiga orang tua mulai awareness, mulai tinggi gitu ya awarenessnya untuk mulai menyangka bahwa ini anak terlambat berkembang bicara nih. Jadi kita lihat aja tahapan usianya. Jadi anak usia 12 bulan itu harusnya sudah bisa babbling ya dia ya. Baba-bada, dada, mama-mama. Walaupun belum bertujuan untuk merujuk pada sesuatu misalnya. Kalau dia babblingnya mama. Sudah mulai menunjuk, pointing terhadap sesuatu yang dia suka. Itu anak usia 12 bulan sudah harus bisa begitu. Kurang lebih sekitar 16 bulan, 17 bulan seorang anak sudah bisa mengatakan tiga kata bermakna. Yang dia setidaknya paham artinya. Walaupun mungkin pengucapannya atau lafalnya belum sempurna. Jadi itu alarmnya. Kalau seandainya belum bisa untuk begitu berarti kita mesti mulai curiga ada keterlambatan di area perkembangan bahasa. Anak usia 2 tahun, setidak-tidaknya dia sudah mulai mengenal atau sudah tahu sebanyak 25 sampai 50 kosa kata. Dan dia sudah mulai merangkai 2 kata untuk membentuk 1 kalimat. Walaupun sangat sederhana, tapi ada artinya dan orang di sekitar dia mengerti. Anak usia 3 tahun harusnya sudah mengerti 2 tahap instruksi. Sudah mengerti 2 tahap instruksi dan dia sudah mulai membangun kalimat dengan 3 kata. Dan kosa katanya pasti sudah jauh lebih banyak untuk anak usia 3 tahun. Jadi kalau seandainya alarm ini kita gak kenal, kemudian kita berharap nanti juga akan bicara. Karena dulu mungkin saya juga terlambat bicara, tapi sekarang saya bisa bicara. Kita sebaiknya tidak tunggu, Mas Adin. Jadi begitu kita curiga ada keterlambatan, kita mesti konsultasi untuk cari tahu. Harus konsultasi seperti itu ya? Harus dong. Oke, kita lanjut ke mitos-fakta selanjutnya nih dok. Apakah benar bayi demam karena akan tambah pintar? Enggak ya, enggak begitu ya implikasinya ya. Jadi kalau bayi demam, terutama kalau demamnya derajat temperaturnya lumayan tinggi, suhu tubuhnya. Kita mesti pertimbangan pertama kali yang kita mesti pikirkan apakah anak ini sakit. Dan sakitnya ini terutama kalau dia tiba-tiba demam dan cukup tinggi, biasanya kejadiannya karena infeksi. Jadi jangan dipikirkan begitu. Jadi mungkin ini terkait dengan mitos karena dulu anak yang demam pada saat-saat, kejadian demam itu pada saat sekitar usia mulai merangkak ya. Usia setelah merangkak ya, sekitar 8-9 bulan. Mereka merangkak kemana-mana, segala sesuatu mereka bisa ambil, masukkan ke dalam mulutnya, kena infeksi saluran pencernaan, anaknya demam. Beberapa saat kemudian anaknya belajar jalan deh. Mungkin itu kali ya, yang makanya itu terbawa sampai sekarang. Tapi ini merupakan satu kaitan yang kita perlu resening gitu, tidak boleh diasosiasikan secara langsung begitu. Yang penting adalah kalau anak demam, tiba-tiba mesti pikirkan dia sakit dan kemungkinan besarnya adalah infeksi. Oke, harus dicek seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir tuh dok. Apakah benar makanan yang ibu makan dapat mengaruhi rasa asih? Benar, benar tuh Mas Raden. Jadi makanan yang ibu makan, rasa makanan dari minuman yang ibu makan pada saat ibu sedang menyusui, yang secara sering ibu konsumsi dan secara konsisten itu bisa mempengaruhi rasa di dalam asih sesuai dengan rasa makanan dan minuman yang ibu konsumsi. Sebenarnya bukan hanya asih loh, sejak masa kehamilan, makanan dan minuman rasa yang terkandung dalam makanan dan minuman yang ibu hamil konsumsi itu bisa sampai juga terasa di cairan ketuban. Jadi benar ya. Jadi makanya anak yang menerima asih, terutama anak asih eksklusif, bayi menerima asih eksklusif, ini makanan dan minuman rasa yang terkandung di dalam makanan asupan nutrisi yang ibu konsumsi, itu sangat mempengaruhi sekali bagaimana nanti anak ini mulai dikenalkan dengan makanan pendamping asih. Oke, berarti tidak hanya pas menyusui, tapi juga pas hamil juga seperti itu ya. Kehamilan. Oke, baik terima kasih dokter Irene, hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sati dan semoga ini bisa memberikan informasi yang positif bagi masyarakat ya. Sehat-sehat terus dok, terima kasih. Oke, terima kasih, sehat-sehat juga. Terima kasih dokter Irene. Baik pemerintah selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat public speaking untuk anak bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di atbincangsehatidai.tv Kami akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih.